Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah jahitan lubang anjing yang kena pisau ya ataupun pisau nya gak jatuh di tengah ya nah yang perlu kita setting yaitu disininya guys kalian biasanya ini ya pake kunci nomor 11 ini kendori nih bagian sini klak ini tahan ya si kunci sebelah ini tahan kalian diputar kesini ya nah disini nih diputar kesana ya sana ya arah sana sedikit sedikit aja ya jangan terlalu banyak kendengin lagi kita tes hasilnya seperti apa ya ini hasilnya seperti ini ya dia itu masih kena pisau ini adalah yang tadi ya cuman sebelah kirinya itu gak kena pisau ya sekarang kita mau ngakalin yang sebelah kanan biar gak kena pisau yaitu caranya seperti ini tadi kan dia pake kunci nomor 11 disini ya ini pake nomor 11 sekarang kita kendorin yang ini nih pake kunci nomor 14 atau biasanya juga nomor 13 ya kita kendorin kemudian kita puter yang ini ya puternya kesana ya nah kesana sedikit aja lalu kita kencengin kita tes hasilnya kayak apa ya ini masih juga terkena pisau ya sebelah kanan ya yang ini sebelah kanan masih terkena pisau kita setting lagi ini ya kendorin terus kita puter lagi yang sama ya arahnya sama kayak tadi puter kesana ya jadi ini untuk posisi jarum ketika jahitan sebelah kiri kemudian ini adalah posisi jarum ketika sebelah kanan atau jahitan sebelah kanan ya kita coba lagi hasilnya seperti apa nah ini adalah hasilnya tadi ya hasilnya seperti ini belum masih kurang sedikit ya masih kurang sedikit terkena pisau ya cuman dibanding yang sama yang tadi ini kurang bagus ya ini udah agak sedikit lumayan udah mau mendekatin udah gak kena pisau atau pisaunya udah mau jatuh ke sebelah kanan ya kita kendorin sedikit lagi kunci yang tadi ya terus kita puter kesini lagi terus kita cobain lagi ya ini hasilnya ya jadi udah gak kena pisau ini juga lumayan jahitannya oke sekarang kita biar settingnya biar ini gak terlalu ke kiri ya biar pisaunya jatuh di tengah sebenernya pisau tuh jatuhnya di tengah terus ya cuman jahitannya tuh yang agak sedikit rubah-rubah setelah kan kita mau nyetel yang sebelah sini nih intinya kalau kalian masih jahitannya kanan kiri masih kena pisau kalian bisa setel yang ini ya dicoba lagi coba lagi coba lagi sekarang kita puter ya biar pisaunya jatuh di tengah sebenernya bukan pisaunya ya tapi jahitannya kita rubah jadi biar kesannya tuh pisaunya tuh jatuhnya di tengah nah ini udah sedikit lumayan bagus ya udah mendekati sempurna ini ya kalau kalian mau nyeting kanan maupun kiri jahitan sebelah kanan sama kiri ini adalah posisi sebelah kiri ya pertama berarti kemudian ini adalah ketika pas sebelah kanan ataupun udah lewatin ini ya jadi ini untuk sebelah kiri ini sebelah kanan kita coba lagi ya nah ini udah jatuh di sebelah kanan ya oke cukup videonya kalau kalian masih bingung kalian bisa tulis kolom di kolom komentar ya selamat menikmati